Sementara itu, membeludaknya pengunjung kawasan wisata foto selfie atau suafoto di desa Wanegiri membuat lalu lintas di sekitarnya mengalami kemacetan. Puluhan personil kepolisian disiagakan untuk mengurai kemacetan. Beginilah kondisi arus lalu lintas di kawasan jalan menuju spot foto selfie di desa Wanegiri kecamatan Sukasada. Sangat terlihat arus lalu lintas, begitu padat, mulai dari pintu masuk desa hingga sampai di dusun Buanasari Desa Wanegiri. Padatnya lalim tersebut diakibatkan oleh parkir pengunjung yang melebihi tempat yang disediakan dan arus balik setelah liburan hari raya galungan. Kepadatan dinominasi oleh kendaraan roda empat yang melaksanakan liburan bersama keluarganya. Mengantisipasi hal tersebut sebanyak 25 orang petugas kepolisian baik dari Pores Beleleng dan Porsek Sukasada berjaga di masing-masing titik yang telah ditentukan. Waka Pores Beleleng Roni R. Epang yang turut langsung ke lapangan mengatakan, Biakai sudah mengantisipasi liburan kali ini jauh hari sebelumnya. Sejauh ini, pihak kepolisian sudah berusaha secara maksimal untuk mengurai kemacetan yang ada dengan memberikan himbauan kepada pengunjung untuk parkir di tempat yang telah ditentukan. Kepadatan diperkirakan akan berlangsung hingga esok malam. 5 periburan manis galungan saat ini, Pores Beleleng, bekerjasama dengan Poses Sukasada, Kami menurunkan sekitar 25 personil pada 5 titik. Di pasar, di Danoboyan, di puncak sini, di puncak warna kiri, dan di tempat selfie. Terutama ini juga atensi buat kami, karena di puncak ini juga ada wisata baru, yaitu wisata selfie ini yang mungkin menjadi daya tarik sendiri dari masyarakat mengenai wisata yang baru di wilayah Beleleng. Namun kami sudah berupaya maksimal, mengurai kepadatan yang ada. tentunya kami masih mencoba untuk mengatur. Untuk buka-tutup kami belum berlakukan, atau mungkin pertimbangan terakhir, tapi sampai saat ini sistem yang kami gunakan hanya mengatur supaya terutama mereka parkir tidak melebihi badan jalan, karena ini banyak penyebab juga karena masyarakat yang parkirnya yang tidak pada tempatnya sehingga menghambat kendaraan yang ada di belakang. Kepadatan tidak hanya terjadi di wilayah puncak warna kiri. Jalur Singera-Jadin Pasar tepatnya di desa Pancasari juga mulai terlihat padat. Mengantisipasi kemacetan arus balik, Polisian Beleleng sudah melakukan koordinasi dengan Polis Tabanan untuk penanganan lebih lanjut.